Nah teman-teman denger ya, ini ada suara gemuruh Ini di Mitsubishi Outlander guys Ini penyakit suara gemuruh Oke kalau seperti ini, itu antara ban atau bearing ya Ini sangat kedengeran sekali Ini biasanya kalau enggak ban dia itu makan yang enggak rata Itu bisa karena bearingnya dia aus Ini kalau nambah kecepatan, dia makin lama makin bunyi Makin kencang makin bunyi Sangat enggak nyaman sekali ya Oke nanti kita akan cek apakah benar dari bearing atau dari ban Ini kalau penggerak roda depan Itu jarang sekali di bagian gardannya Ya paling antara bearing atau ban tadi Sangat-sangat enggak nyaman ya Harusnya hening enggak seperti ini Ini teman-teman kedengeran enggak ya Ini kalau di dalam berisik sekali Gerek-gerek-gerek-gerek-gerek-gerek-gerek Kalau Outlander ini kilometernya 226.000 Ini sudah wajar kalau bearingnya itu rusak Untuk mengecek bearing, caranya sangat mudah sekali ya Mobilnya tinggal kita angkat Dan bannya kita putar seperti ini Bunyi gerek-gerek-gerek-gerek-gerek Nah biar lebih jelas Bannya kita akan lepas ya Dengeran ya guys Sangat kasar sekali Kalau sudah seperti ini Bearingnya tinggal kita ganti Nah ini bearing yang Rusak tadi Kita ganti dengan yang baru Dengan part number 3785A008 Ini dapatnya SC Dia ada rumah Buat sensor APS nya Nih Oke caranya sangat mudah ya Kalau bearingnya bermasalah Teman-teman tinggal Angkat mobil Terus putar bannya Nanti kedengeran